Intro Siapa sangka berderet mobil mewah dan gaya hidup fantastis yang kerap dipamerkan selebgram Adelia Putri Salma diduga berasal dari penjualan narkoba Selebgram asal Palembang ini ditangkap polisi saat berada di sebuah klinik kecantikan Yang lebih mengejutkan penangkapan Adelia adalah hasil pengembangan jaringan peredaran narkoba skala internasional Kerjasama internasional dengan polisi Malaysia, polisi Thailand dan lain sebagainya jaringan Nah dari jaringan-jaringan itu kita pelajari ternyata kita menemukan ada dugaan atau ada aliran aliran dana yang mengalirkan Berarti ada TPPU-nya juga? Ya kita menduga aliran dana yang dibelikan berbagai macam barang-barang itu Masalahnya ada di transaksi narkoba Saat ini suami Adelia Kadhafi alias David Tengah menjalani 20 tahun hukuman di Lapas Nusa Kambangan atas kasus narkoba David merupakan bandar narkoba yang ditangkap Polda Sumsel bersama BNNP pada tahun 2017 lalu Saat itu David diamankan dengan barang bukti 10 kg sabu dan 30 ribu pil ekstasi Pasca David di pidana diduga Adelia menjalankan bisnis suaminya ini Ada dugaan pula bahwa Adelia bergerak atas arahan suaminya dari dalam lapas Sebelumnya Adelia kerap mengunggah berbagai aktivitasnya Seperti mobil menembak, latihan panahan, serta kegiatan berkuda Namun postingan di akun dengan 21 ribu pengikut ini mendadak lenyap Selain menangkap Adelia, polisi juga menyita bukti transfer Serta aset berharga seperti rumah, minimarket, dan juga mobil Terima kasih telah menonton!